Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak yang berhormati Kesehatan kami berbagi Tentang Pemanfaatan dan pembelajar Dalam pembelajaran Selamat menolak Pemanfaatannya Buat Sebagai media Diskusi kelompok Dalam pembelajaran Pertama sekali Guru membagikan link kepada siswa Kemudian Siswa nantinya Akan menulis link yang diberikan Namun pertama sekali Siswa harus Kembali dengan akun BGF Kemudian Dikulis link yang diberikan dulu Kemudian akan menunjukkan halaman kosong Menu-menu yang dapat Dibimakan itu berada di sebelah Pertama kalau akun Bebelajar.edu kita sudah Sendai Dimana di bawah Profil 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 Ini akan Dikulis Akun Bebelajar.edu Di bagian belakang Di bagian belakang Dikulis 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 Karena saya Pernuas Di sini Dikulis 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 Kalau ibu bapak Kalau sekolah Di sini Akan Menjadi Admin Dikulis Dikulis Sementara sementara murid kita sendiri ya adanya nama dia dan biar diatur lpd.smp.wt.wt setelah kita standby kita klip yang diberikan oleh guru jadi kalau kita guru kita minta sesuai kita mengklip ini yang kita berikan diri kita tidak akan muncul halaman kosong seperti ini disini mungkin guru pertama sekali boleh membuatkan perintah untuk perpanduan untuk siswa berdiskusi kompok disini di bagian kiri itu terdapat menu-menu yang dapat kita gunakan yang pertama itu vena atau pensil ini bisa digunakan untuk menulis dengan pesiwana atau menambah disini ada penhapus kalau kita tidak menginginkannya dan akan menghapus tulisan atau gambar kita kemudian ada penunjuk jadi ibu bapak ketika menunjuk siswa berdiskusi jadi ibu bapak bisa menggunakan penunjuk ini untuk menyatakan ini disini ini yang mau dikerjakan kemudian ada gambar buku seperti ini ibu bapak bisa menulis mengetik siswa juga bisa menulis pendapatnya menulis masukkan-masukkannya di channel ini secara ini sangat menarik karena dia memiliki banyak warna dan disini ada gambar jadi ketika ibu bapak meminta siswa mengerjakan tugas mencari gambar atau menesplor gambar kita bisa mengklik disini dan nanti akan diarahkan kepada gambar-gambar yang dituju kemudian disini ada bentuk nah ini ibu bapak bisa menambar bentuk dua dimensi nah siswa kita bisa menulis tugas untuk membuat gambar lengkaran kemudian disini ada t t ini adalah teks ibu bapak juga bisa menulis menggunakan teks ini namun bedanya dengan stikino kalau stikino warna banyak menarik kehatian bagi siswa kita nah disini ketika kita klik tanda buku tadi akan keluar seperti ini nah di bagian atas ini siswa kita bisa memilih warna merah warna biru warna pink sehingga menarik nah ini namanya stikino stikino ini juga bisa diketikan ketika kita arahkan kursor ke dalam stikino ini nanti akan muncul ketikan kita akan mengetik untuk kursor untuk mengetik silahkan ibu bapak mengetik disini namun biar tidak bisa terlalu banyak tulisan ada ukurnya dan ada ukurnya dan dan jambot ini sangat banyak manfaatnya di dalam pembelajaran di dalam pembelajaran terutama mengajak siswa kita berdiskusi dalam pembelajaran siswa dapat mencari gambar-gambar yang dia suka sesuai indikator kita siswa dapat mengetik kenapa nya memberi permasukannya siswa dapat membenarkan atau membetulkan pekerjaan penuhnya dan siswa juga dapat dikolaborasi membuat sesuatu bentuk bersama-sama dengan tempat dan mengisikan oke mari kita manfaatkan akun video ini demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh